Besarnya omset yang diterima pada tahun lalu, membuat Ani, pedagang dadakan, rela memodifikasi mobilnya menjadi seperti warung. Dirinya menjual makanan dan minuman ringan di dalam mobilnya. Bahkan dirinya juga melayani pembudik untuk segedar meminum kopi, karena di dalam mobilnya dilengkapi kompor untuk memasak air. Diakui Ani, jika berkaca pada tahun lalu, omset lebaran tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, yang pada hari raya pertama saja sudah ramai dengan pembudik. Bahkan omset mencapai 1 juta rupiah per hari, namun sekarang per hari tidak bisa mencapai angka tersebut. Ditambahkan Ani, mobil warungnya akan standby di lokasi Masjid Agung Al-Itihad selama 1 kali 24 jam. Ini dilakukan agar pembudik yang berhenti pada malam hari tetap terlayani, sedangkan dirinya bergantian melayani pembeli dengan anggota keluarga lainnya.